Intro Yayasan Balikasi bekerja sama dengan Pertamina Integrated Terminal Manggis kembali menyalurkan bantuan bagi warga Karangasem. Sebelumnya bantuan berupa perahu dan mesin tempel diberikan kepada nelayan di Tanah Ampo. Kali ini bantuan berupa 1.500 bibit kelapa hibrida diserahkan kepada warga Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Sebanyak 1.500 bibit kelapa hibrida diberikan kepada 7 subak di 6 bancar di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem. Penyerahan bantuan difasilitasi via keyasan balikasi yang diketuai Gede Swarta. Usai penyerahan, rakan acara dilanjutkan dengan penanaman bibit kelapa di salah satu lahan milik warga. Ketua Yayasan Balikasi, Gede Swarta mengatakan, pemberian bibit kelapa ini merupakan salah satu upaya mewujudkan suasembada kelapa. Saat ini Bali masih banyak mengalami kekurangan kelapa untuk pemenuhan kebutuhan setiap upacara yang digelar. Kecamatan berharap setelah bantuan ini diberikan, diharapkan warga bisa senantiasa menjaga dan merawat bibit kelapa setelah ditanam, agar bibit kelapa ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah nanti kalau setelah bibit ini ditanam, diharapkan tiga tahun sudah bisa berbuah. Nah itulah tujuan dari Pertamina, yaitu untuk suasembada kelapa. Karena sekarang Bali ini sangat kekurangan, terutama kelapa-kelapa yang ada untuk bantuan ini. Nah kita ingin membantu dari pihak Pertamina, dari pihak Yayasan, juga ingin membantu masyarakat agar ini bisa tersedia. Jadi masyarakat tidak akan kewalahan nanti mencari kelapa untuk yadnya. Integrated Terminal Manager Magis, Bambang Supriyono menambahkan bantuan bibit kelapa ini diharapkan mampu menjatrahkan perekonomian warga di Magis. Menurutnya tanaman kelapa bisa menjadi tumpuan perekonomian keluarga dan kelapa juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Program-program ini bisa berkelanjutan, mulai dari bibit dan juga pengolahan kelapa. Jadi kami harapkan pengembangan usaha ini benar-benar bisa bermanfaat untuk pengembangan perekonomian masyarakat, terutama di masyarakat antiga. Nah ini dengan program-program ini kita program kelanjutan dan nanti akan ada pendampingan dari timnya Pak Gede dari Udayana dan diharapkan juga partisipasi dari masyarakat dan juga pemerintah daerah. Kelian Subak Abian Taman Seraya, Desa Dinas Antiga, Nyoman Pugar mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan bibit kelapa yang diberikan Pertamina Integrated Terminal Magis yang difasilitasi Yayasan Balikasi. Menurutnya bantuan bibit kelapa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kelapa Daksida sangat dibutuhkan sebagai dasar sarana upacara di Bali. Karena pentingnya kelapa genja, kelapa Daksino yang sebagai dasar upacara yang ada di Bali karena sekarang yang khususnya di Bali itu sudah hampir-hampir tipis mengenai kelapa genja untuk Daksino itu. Selama tahun 2019, Yayasan Balikasi beberapa kali telah memfasilitasi penyaluran bantuan melalui CSR Pertamina di berbagai wilayah di Bali. Termasuk Karangasem, diantaranya Konservasi Jalak Bali di Sebangkaca. Pertamina Ngurah Rai membantu mengemas sampah organik menjadi pupuk. Bekerjasama dengan Pertamina Sangkaran. Program CSR memberikan bantuan perahu dan mesin tempel kepada nelayan tanah ampuh dan pembinaan kepada peterdak. Pemberian bibit kelapa ini merupakan pemberian bantuan di penghujung tahun 2019 di Karangasem. Bekerjasama dengan Integrated Pertamina Magis.